Kalau kalian mau akun Karang Taruna kalian dimonetisasi, belajar atur sama saya. Hebat. Tiap bulan iuran, balik modal. Sekarang kalau ke Kang Palah menimba ilmu, dapet apa? Dapet apa-apa? Masjid Allah. Mantap kali, Pak. Yes. Ini, Pak Sekdes. Mukanya sedih begitu. Kenapa? Bukan sedih, mengipul. Ini saya lagi berbahagia, berbunga-bunga. Bahagia, pasti dapet loterai ya. Saya mah anti judi-judian, mengipul. Ya, saya kasih tahu. Saya punya akun YouTube. Terus akun YouTube-nya, baru upload 4 video lah. Udah langsung dimonetisasi. Keren nggak tuh? Ini apa? Menyaterasi gitu? Menyaterasi? Monetisasi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masak des. Akun YouTube-nya udah mau testasasi. Monetisasi? Ya itu ya lah pokoknya mah. Udah. Udah, aku akun YouTube saya mah udah gede. Udah menghasilkan. Dan sekarang saya tahu strategi atau cara-cara untuk bisa dimonetisasi. Ini keren, hebat ya. Ajarin kita dong Pak, supaya akun Karang Taruna kita bisa dimonetisasi juga. Hmm. Ya, bagus deh. Ya bener. Hanya? Kurat? Hmm. Rahasia mertua, etamah. Jadi, nggak bisa. Eh, Aisyah. Maaf ya. Hebat, gue mertua. Terima kasih. Ya udah deh, kita pamit ya. Ini mau kemana nih? Piasa, mau menimba ilmu agama ke Kang Falah. Alhamdulillah. Ayolah, nyari ilmu terus, nyari ilmu terus. Menghasilkan apa? Nih ya, kalau kalian mau akun Karang Taruna kalian dimonetisasi, belajar aku sama saya. Hebat. Tiap bulan iuran, balik modal. Sekarang kalau ke Kang Falah menimba ilmu, dapet apa? Dapet apa-apa? Mencari ilmu agama yang bermanfaat itu bagian dari jihad. Mencari ilmu mah, bisa apa saja yang penting bermanfaat untuk kebaikan. Ini hebat. Apalagi ilmu agama. Ruas. Itu mah, manfaatnya dunia dan akhirat. Ya sudah, kalau begitu saya mau pamit dulu ya. Neng Ayu, Neng Aisyah, Mari Atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kam, kita ikut. Ikut, Atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Idi, kasihan. Malu ya sama Kang Falah. Apa kamu, Teh? Pelit ilmu. Pelit ilmu, pelit ilmu. Cuma bisa. Udah, ini, udah, ini. Saya emang bodo amat lah. Pelit ilmu juga. Yang penting mah, akun YouTube saya. Diben. Hah? Diben? Astag, berapa lagi? Ini grup musik apalagi itu? Tidak, jadi kena grup musik. Idi itu, Ben. Artinya, Teh dimatiin sama YouTube. Inna lilahi wa inna inna. Oh iya Kang. Saya, Teh, sudah bosen sebetulnya. Dekan basok. Hah? Bosen? Iya. Pengen, ya ada pemasukan lain lah. Gitu. Oh, maksudnya Mas Naruto, Teh, pengen punya pekerjaan yang lain? Iya. Sampingan gitu, Mang. Biar, ya buat. Masukan tambahan aja. Gitu, sebetulnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Pak. Mang Falah. Ada kabar gembira dari Aisyah. Alhamdulillah, apa tuh? Iya, Alhamdulillah. Aisyah dapet tawaran kerja. Kuotanya ada dua. Masih. Alhamdulillah. Mas, Gayung Bersambut, Mas. Marah juga dibicarain ya. Iya, mudah-mudahan dapet. Mau, Pak, mau. Enggak, Pak. Ikut aja sama Aisyah. Enggak, Pak. Oh, benar. Ikut. Iya, tapi harus nyiapin uang 80-100 juta. Astag, berulah. Itu, Pak. Namanya suap, Pak. Enggak mau. Nyokok gitu, Pak. Udah, enggak apa-apa kan ya, Kang. Boleh kan? Astag, wadim. Gini ya. Rasulullah SAW melahnat orang yang memberi suap dan menerima suap. Tuh, Pak. Sudah. Jangan maksain melakukan hal yang dirarang sama Allah SWT. Nanti hasilnya tidak barokah. Gimana maksudnya tidak barokah, Teh? Nanti kita dapet uang dari hasil pekerjaan itu. Nanti kita kasihkan anak istri kita buat mereka makan. Nanti anaknya jadi menakal. Menakal. Dibeliin kendaraan. Nanti kendaraannya membawa kita celaka. Waduh, celaka. Enggak. Enggak mau. Sudah, jangan. Yakin aja. Kalau yang namanya Raja Kimah sudah diatur sama Allah setiap orang juga. Tuh, udah gak mau aku mah. Gak mau celaka, gak mau dilaknat ah. Kang, tapi kan gak apa-apa ya. Kalau misalnya suapnya sedikit, berarti kan berasanya sedikit. Gini ya tuh. Cik Mimin, coba. Misalkan minum arak atau alkohol itu ya. Satu gelas sama satu dream sama gak? Iya sih. Tapi kan. Nah, Papa juga mau ngasih contoh sama Mama. Kalau misalkan Papa mau nambah istri satu atau dua. Mama memilih yang mana? Coba, Sob. Si Papa dasar. Gak nyambung ah. Enggak dua-duanya, Atuh. Makanya Papa juga gak mau. Nanti celaka ya. Nanti celaka. Anaknya celaka. Anaknya celaka. Kenapa, Cep? Siapa yang nangis? Ini saya. Cep, kenapa gak ngomong? Kenapa Tukang Cep-Cep-nya pakai nangis segala? Cep tadi baca siksa kubur, siksa neraka. Cep jadi takut. Cep kan jarang ibadah. Ya, tahu kamu sudah males ibadah, males mandi lagi. Nangis ibadah dong. Nangis ibadah, Mas. Bagi ke masjid, sholat obat itu yang paling benar, Mas. Benar. Benar sama macam-macam. Ya, Pak Ustaz. Tomat. Ayo. Eh, eh, eh. Bini orang itu. Bini saya. Aco aja. Cep. Kok bisa pingsan begini? Nggak tahu aku tadi, Teh. Kejang-kejang. Terus melotot matanya. Sama bibirnya melet-melet gitu. Kalau kata saya, Ma. Ini, Ma. Mang Ibu, Ma. Kena penyakit Ain. Kayaknya, Ma. Betul tidak ini? Ya, benar, Abi. Kayaknya, Ma. Ini, Teh. Kena penyakit Ain. Ya. Sebentar, sebentar. Penyakit. Itu, Teh, nama penyakit? Atau nama orang? Ini bagus begitu. Ih, Pak Sekdesma masa tidak tahu? Abi, coba jelasin, Bi. Aduh, jangan sama Abi. Itu sama Omi aja jelasinnya, Sok. Ih, ini teh lupa. Lupa, lupa. Ini udah kayak nenek-nenek. Atau ini lupa? Ya, makanya. Abi aja yang jelasin. Ayo. Abi juga lupa, Omi. Eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ini rame-rame? Loh. Ini Kang Ipul, kenapa ini? Kata Kang Sotoy, Ma. Kena penyakit Ain. Penyakit Ain. Kang Ipul kan jarang upload video sama foto di medsos. Masa kena penyakit Ain? Apa hubungannya penyakit Ain sama upload foto-foto di media sosial? Jadi begini, Teh. Penyakit Ain itu berasal dari hasad. Hasad itu iri dan dengki atas apa yang dimiliki orang lain. Nah, penyakit Ain itu biasanya muncul ketika si hasad itu melihat foto dan video kebagian orang lain di media sosial. Gitu. Oh, emang ada ya penyakit kayak begitu? Terus, cara mencegahnya itu gimana gitu? Aduh, gimana ya ngejelasinnya? Panjang dah. Nah, gini aja. Mendingan kita semua ke masjid. Kita dengerin penjelasan dari Kang Fala. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo tuh. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.